Aku mau ikut kelas amatoris sebelumnya, coba dong aku mau tanya dulu, di sini yang udah pernah ikut kelas amatoris sebelumnya siapa ya? Coba ketik di kolom chat ketik satu kalau udah pernah ikut kelas amatoris. Halo-halo, suara aku masuk nggak ya? Kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, Kak? Oke, guys, karena ini udah malam dan udah agak ngaret tadi karena ada kesalahan teknis, aku mulai langsung aja ya, beneran aku share. Terima kasih. Terima kasih. Bentar ya, guys, aku nggak bisa share screen karena belum dijadi in-house. Terima kasih. Oke, hi, guys. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Halo? Oke. Oke, aku mulai sekarang ya. Sebelumnya, kita kenalan dulu. Hai semua, nama aku Felis, Felis Yaudi, biasa dipanggil Felis. Sekarang aku lagi belajar di TPB, Fakultas Teknologi Industri di ITB. Coba, ada di sini ada yang mau masuk ITB nggak? Coba, di kolom chat dong ketik satu gitu, mau masuk ITB. Kira-kira yang lain mau masuk anak apa? Nggak, deh. Kalian mau ngincar PTN mana nih? Terus sama jurusannya apa? Coba dong. Oke. Oh my God, aku juga gamun. Semangat, semangat. Pasti bisa, pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini, aku mau bahas tentang stoichiometri, kimia ya. Jadi kalau di kimia, stoichiometri itu bener-bener yang paling dasar, yang paling basic. Kalau kalian bisa ngerjain soal-soal, oh my God, keren banget. Aku juga mau masuk ke dokteran guys, tadinya fun fact. Tapi ketolak, jadi masuknya ITB. Oke, balik lagi. Stoichiometri itu basic banget guys. Kalau kalian bisa ngerjain stoichiometri, kalian udah pasti bisa ngerjain soal kimia. Cuman emang di SNBT ini beda ya. Udah nggak kayak UTBK tahun lalu, kalau UTBK tahun lalu kan ada, apa namanya? Masih ada subtes kimia. Tapi kalau sekarang di SNBT udah nggak ada ya. Cuman tetepan di ujian sekolah itu kita tetap ada kimia. Jadi kalian harus tetap belajar. Semangat ya guys. Oke. Yang pertama ini, ada beberapa hal yang harus kalian ingat di stoichiometri. Bentar guys. Aduh. Oke, maaf guys. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat buat ngerjain stoichiometri. Ini udah paling basic, paling dasar dan pasti nanti rumus-rumus ini tuh yang bakal dikembangin jadi soal-soal lain gitu. Jadi kalian harus ingat semua rumus ini ya diapalin tapi daripada diapalin lebih ke dimengerti sih guys. Karena kalau cuma diapalin tuh percumaan itu percumaan, nanti kalian gampang lupa. Sedangkan kalau di beberapa jurusan, kayak misalnya sekarang aku di TPB FTI, itu ada mata kuliah kimia dasar juga kan. Jadi ini tuh bener-bener masih dipakai. Jadi buat kalian, ini bisa di screenshot dulu buat belajar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Oke, kita langsung mau bahas soal aja atau kalian mau coba kerjain dulu? Kayaknya udah malam, mungkin aku kerjain bareng-bareng aja kali ya, biar cepat juga. Oke, jadi ini ada soal diketahui reaksi pembakaran beberapa hidrokarbon berwujud gas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, ada yang tau nggak ini nama senyalanya apa? Coba dong. Ada, mungkin ada yang mau volunteer di chat juga boleh. Oke. Ini, ini metana ya guys. Aduh, jangk banget disini. Oke, ini, ini metana. Oke, tulisannya jelas ya. Oke, terus yang ini, yang ini ada etena. Yang ini ada etana. Terus yang ini, C38 itu propana. Terus C4 dan C10 itu putana. Karena 4 putana. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini tuh nampak kita pakai hukum. Oke, lusak. Nah, jadi kalau di stoichiometri itu ada apa aja sih? Kita harus menguasai apa aja sih? Kalau di stoichiometri, itu kita harus menguasai tiga hal ini. Yang pertama, udah pasti penyetaraan. Penyetaraan kimia. Itu kalian bener-bener harus bisa nyetarain persamaan. Terus, rumus sama hukum. Dan yang terakhir itu MRS. MRS itu mula-mula reaksi sama sisa. Udah tiga hal ini kalau kalian bisa, pasti kalian bisa stoichiometri. Pasti kalian bisa kimia. Nah, ini kayak soal ini. Misalnya kita mau ngerjain ini kan. Kita pakai hukum g-rusak perbandingan itu ya. Nah, kita karena udah diketahuin di sini pilihannya ada 4 liter gas C4, 3 liter gas C2H4. Berarti kita tulis dulu nih yang udah diketahuin. Ini ada 4, sini 3, 2 C26, terus 3 C38, sama 2 C4 dan 10. Nah, terus habis itu, kita lihat dulu reaksinya ini udah setara apa belum. Kita lihat nih yang di metana. Ini dia udah, dia belum setara ya. Di sini C-nya ada, tapi ini H-nya belum. Tapi karena kita cuma mau ngukur volume gas CO2 terbesar, berarti yang kita harus setara ini tuh cuma ini aja guys, CO2-nya aja. Nah, karena ini C4, CO2 ini C-nya udah 1, ini 1. Berarti ini udah ya, kita anggap udah setara. Nah, karena hukum g-rusak itu perbandingan, perbandingan volume, itu sebanding sama perbandingan koefisien. Karena di sini koefisien CH4-nya itu 1, di sini juga berarti 1. Nah, berarti ini volume CO2-nya itu juga 4 guys. Tuh. Nah, beda sama yang etena. Kalau etena itu, dia di sini C-nya 2. C-nya 2, berarti kita harus setarain dulu nih. Di sini juga C-nya 2. Karena di sini volume-nya 3, kan perbandingan koefisien. Di sini 2, ada 2 di sini. Berarti dia volume-nya 2 kali lipat dari volume-nya etena. Jadi ini 6. Nah, yang ini juga iya. Ini berarti juga 2. Enggak, bentar-bentar. Yang di sini, kita lihat, kita setarain dulu. Di sini itu berarti C-nya itu harusnya 4 guys. Ini coba kalian setarain. Terus berarti... Terus berarti yang di sini itu 4. 4 liter CO2-nya. Terus karena yang di sini C-nya 3, berarti di sini juga 3. Berarti volume-nya 3 kalinya. Volume-nya propana. Berarti 9. Sama yang ini, C-nya 4. Berarti di sini 4. Dan di sini 8. Volume-nya 8. Jadi yang paling besar itu ini ya. Yang propana ini ya, 9 liter ya guys. Berarti volume gas CO2 terbesar diukur pada keadaan setimbang adalah pada pemakaran. Ini. 3 liter gas C3H8. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau mau tanya, tanya aja guys. Misal itu private direct message suka aku juga nggak apa-apa. Oke. Ini sementara aku lanjut dulu ya. Entah kalau kalian ada yang bingung, tanyain aja. Oke. Terus yang nomor 2. Pada pemanasan, 27 gram cuplikan raksa 2 oksida. Terus sudah diketahui juga MR-nya segitu. Terus yang ditanyain tuh kade raksa 2 oksida dalam cuplikan. Ingat ya guys, kalau di stoichiometri itu nggak, ada soal yang nggak langsung eksplisit gitu nanyain, itu tuh berapa gitu yang ditanyain? Mallnya tuh berapa? Nggak. Biasanya tuh pasti ada kader, ada cuplikan. Ini, dua hal ini tuh pasti biasanya ada di soal stoichiometri. Nah, kalau kayak gini, kalian harus hati-hati. Kalau kayak gini tuh berarti yang 27 gram ini, dia bukan, bukan, bukan masa raksa 2 oksidannya ya, dia bukan masa HGO-nya, tapi dia masa cupikan. Kalau misal kalian salah ngertiin, nanti itungannya juga pasti salah. Nah, terus kita, pasti yang pertama kita bikin reaksinya dulu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, terus kita udah setarain reaksinya. Jadi, kalau kita udah selesai ditarain, kita pake, pacip banget pake MRS ini. Kita bikin MRS. Nah, terus kita lihat lagi informasi apa yang kita dapetin di soal. Nah, yang kita dapetin di soal ini ada, ada pertama MR, terus ada masa oksigen, gas oksigen yang dihasilkan. Jadi, kita cuma tau ini. Nah, caranya gimana? Caranya, kita harus cari dulu mol dari gas oksigennya yang dihasilkan. Jadi, mau kalau cari mol, main mol O2 sama dengan masa. Oh iya guys, biasanya kalian kalau nulis rumus mol, itu kayak gram per MR gitu nggak sih guys? Nah, aku mau kasih tau ya, ini nggak boleh guys, ini kalau pas udah kuliah, kalian nggak bisa nih nulis gram per MR. Karena kalau di kuliah, kita harus pake, gram ini kan satuan, sedangkan MR ini besaran. Jadi, kita harus pakenya masa per MR atau MM gitu ya, masa mol Kul. Nah, kita cari, berarti masanya 1,6 per MRnya gas oksigen itu 32. Jadi, molnya gas oksigen yang dihasilkan itu 0,05. Nah, 0,05. Kita taruh di mana 0,05-nya? Kita taruh di bagian yang R, yang bagian reaksi ya. Nah, kita udah temu nih 0,05 yang dihasilkan si gas O2-nya. Nah, terus gimana? Nah, karena kita mau cari kata raksa 2 oksida dalam cuplikan, otomatis kita harus cari ini. Dia ini molnya berapa? Kita pake perbandingan koefisien. Karena di sini oksigen koefisiennya cuma 1, terus molnya 0,05. Sedangkan si raksa 2 oksidanya ini, dia koefisiennya 2. Berarti di mula-mula, dia ada 0,05 x 2. Itu dia ada 0,1 mol. Mol terus dihabis bereaksi. Habis. Udah kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu mol HGO-nya itu 0,1. Jadi, kita cari pake rumus lagi buat kita cari masanya. Kan kita udah tahu 0,1 sama dengan masa per MR. Jadinya 0,1 sama dengan masa per MR-nya HGO itu 2,16. Jadi, masanya masa HGO dalam cuplikan itu 21,6 gram. Nah, tapi nggak sampai sini guys. Ini belum selesai ya. Kalau kita nunggu sampai sini itu belum selesai. Karena yang ditanyain kadernya dalam cuplikan. Karena yang ditanyain kader, berarti kita masih harus cari lagi. Kita masih harus cari lagi. Cara cari persen itu yang masanya yang dicari itu berapa. tadi 21,6 kan kita dapat 21,6. Terus masa cuplikannya itu 27. Jadi, 21,6 gitu. 7 kali 100 persen. Jadi, ketemu. Ini kalian bisa ikut ngitung juga ya. Ketemu 80 persen. Ini jawabannya. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin. Ada yang bingung. Pokoknya kalau mau tanya boleh. Langsung cat aja ya guys. Oke. Ini sementara aku lanjutin dulu. Oke. Soal yang ketiga. Tuh. Ini sering banget sih. Biasanya keluar. Nggak tahu kenapa. Sering banget soal-soal tinggi. Ini keluar. Nah. Kita harus baca soal tuh harus teliti ya guys. Kayak kita nggak bisa cuman baca sekilas terus langsung cari jawabannya. Karena kalau kalian cuman baca sekilas bisa jadi yang ditanya itu nggak sesuai sama apa yang kalian pikirin. Jadi, kita harus mencerna baik-baik dulu soalnya kayak gipang. Yang diketahui ini kita punya 10 liter campuran. 10 liter campuran. Nah, ini nih. Ini harus diingat nih. Ini campuran. Jadi, 10 liter itu nggak murni. Cuman CH4. 10 liter itu ada CH4 sama ada C2H6. Jadi, dia bukan murni. CH4 sendiri atau C2H6 sendiri ya. Nah, dua gas ini itu dibakar. dibakar pakai 40 liter gas oksigen berlebih. Nah, ini juga kata kunci ya. Berlebih. Kalau misal berlebih itu biasanya berarti oksigennya itu masih sisa guys. Masih ada gas sisanya. Dan kalau misal ada gas sisanya biasanya mungkin bakalan ditanyain gitu. Sisa oksigennya itu berapa. Nah, terus ini setelah reaksi terdapat 26 liter gas. Nah, semua gas diukur pada ya itu. Nah, terus yang ditanyain banyaknya gas CH4 dalam campuran. Jadi, dalam 10 liter ini CH4-nya berapa? Nah, pertama-tama kita pasti harus bikin lagi-lagi persamaannya. Itu kita harus bikin. Nggak mungkin kita bisa ngerjain soal kimia kalau nggak ngerti persamaannya apa. Jadi, ini kalian harus benar-benar paham ya guys. Bikin reaksinya. Ini aku langsung bikin aja. Karena kalau pembakaran hidrokarbon pasti hasilnya kan gas karbon dioksida sama uap air. Nih. Nah, terus uap air. Ini harus diingat ya guys. Biasanya kalau nggak ada keterangan apa-apa pembakaran hidrokarbon pasti hasil akhirnya uap air. jadi ini kalau misalnya nanti ditanya nih kan tadi ditanya tuh apa tadi itu nih apa namanya setelah reaksi terdapat 26 liter gas. Nah, ini nggak ikut ya. Bukan gas. Jadi, dia nggak masuk si 26 liternya itu. Nah, terus reaksi yang kedua ini kalian harus ingat kalau misalnya ada dua gas walaupun mereka campuran mereka nggak bisa nggak bisa jadi satu gitu. Pasti ada dua reaksinya. Nggak bisa dua-duanya langsung dibakar. Terus apa satu reaksi itu nggak mungkin ya. Pasti ada dua. Dan ini aku setarain dulu. udah jam 4 jam 2 2 2 Oke. Ini harusnya udah setara ya. Terus gimana? Habis itu ini juga liquid nggak masuk gas. Habis itu caranya kita pakai pemisalan. Karena di sini kan kita nggak ngerti volumenya itu kita nggak ada yang tahu gitu kan volumenya itu berapa. Kita cuma tahu hasil akhirnya setelah dibakar tuh volumenya berapa. Jadi kita harus memisalkan memisalkan misal volume CH4 itu X kita tulis nih kita tulis ini kita tulis ini X terus karena gas totalnya itu 10 liter dan X X nya itu CH4 berarti C2H6 itu 10 min X ya kan kita tulis ini 10 min X nah terus kita pakai hukum tadi ya guys hukum yang perbandingan volume sebanding sama koefisien jadi karena di sini jadi karena di sini koefisiennya 1 dia volumenya X berarti yang di gas oksigen ini dia koefisiennya 2 berarti dia volumenya 2X dan CO2 ini koefisiennya juga 1 berarti dia volumenya X ini juga sama karena di sini koefisiennya 2 dia volumenya 10 min X berarti di sini koefisiennya 7 berarti volumenya 7 per 2 kali 10 min X dan yang di sini 4 per 2 10 min X nah terus gimana udah nih kan kita udah udah dimisalin terus kita lihat lagi nih soalnya setelah reaksi terdapat 26 liter gas berarti ada gas sisaannya pokoknya setelah reaksi itu ada 26 liter 26 liter itu terdiri dari gas apa aja 26 liter itu jelas pasti volume gas CO2 kan dari hasilnya terus ada juga apa ada juga sisa karena tadi aku udah bilang kan oksigennya berlebih jadi pasti oksigennya ada sisa sisa volume volume itu oke berarti kita masukin kalau udah kayak gini kita cuma pakai aljabar aja guys kita cuma tinggal masukin 26 sama dengan volumenya CO2 itu ada X ditambah ditambah 7 per 2 kali 10 min X itu berarti 20 min 2 X terus sisa volume oksigennya itu eh itu tadi ya itu tadi yang sisa volume oksigen terus ini yang gas CO2 nya itu berarti pokoknya kita ada ini oke nah terus habis itu udah deh kita tinggal aljabar aja ini aljabar biasa ntar ketemu X nya sama dengan 2 liter nah kita substitusi lagi ini X yang kita dapet ini apa X yang kita dapet ini punya CH4 jadi CH4 nya itu ada 2 liter nah karena yang ditanyain lagi-lagi bukan secara langsung CH4 nya berapa tapi yang ditanyain itu kadernya jadi kita harus pakai rumus yang tadi kader nah persen CH4 di dalam campurannya itu berapa berarti yang CH4 nya itu ada 2 totalnya ada 10 kali 100% jadi kader CH4 nya itu 20% oke ada yang bingung guys kalau misalnya kecepatan bilang aja ya takutnya barangkali kecepatan terus kalian kayak kurang paham gitu oke pokoknya kalau misalnya nggak ada yang chat berarti aku anggap aman ya aku lanjut soal nomor 4 diketahuin ini ada reaksi terus kita tahu ini belum setara belum setara berarti kita harus setarain oke kita harus setarain dulu kita tulis ulang aja kali ya al al tambah al tambah al tambah al tambah so 4 al 2 so 4 3 tambah b2 nah kita setarain dulu berarti sini sini alnya 2 kita udah cek dulu yang pasti yang logam ya yang alnya udah 2 terus jumlah esnya udah terus tinggal terus ini oke ini udah setara nah terus habis itu kita lihat soalnya yang diketahuin itu ada 10,8 gram logam aluminium dia bereaksi sama asam sulfat berlebih nah ini nih ini nih berlebih berlebih itu udah pasti berarti set reaksi reaksi reaktan pembatasnya reaktan pembatasnya itu si alnya yang habis itu berarti reaktan pembatas kalian tau kan reaktan pembatas itu apa biasanya waktu aku TBK dulu itu keluar ditanyain reaktan pembatasnya itu siapa jadi yang habis disini pokoknya kata kuncinya terus pas dia kalian kalian MRS terus dia yang habis itu berarti dia reaktan pembatasnya terus habis itu volume gas hidrogen yang dihasilkan yang yang ditanyain itu volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan yang mana 7 gram gas nitrogen itu volumenya segini oke berarti yang pertama-tama kita harus cari MRS nya dulu kita cari MRS nya dulu MRS oke nah disini kan kita tahu 10,8 gram logam aluminium kita cari mol mol nya aluminium itu berapa kita cari pakai masa per AR karena ini logam logam cuma senyawa eh cuma usur jadi AR masanya 10,8 dibagi AR 27 nah ini nanti harusnya ketemunya 0,4 0,4 jadi mol AL nya 0,4 mol kita tulis ini 0,4 nah kan kita tahu nih si AL ini reaksi pembatasnya kan jadi dia pasti habis dia pasti habis dia pasti habis nah terus karena dia yang habis otomatis ini juga pasti disini dia kelipatan 0,4 yang disini yang disini sama yang disini itu kelepatan 0,4 semua pakai perbandingan koefisien ya oke berarti kita bisa cari kan ini koefisiennya 2 ini mol nya 0,4 berarti kalau pakai perbandingan koefisien kita bisa cari biar gas H2 nya kita ketemu 0,6 mol oke karena perbandingan koefisien kan 3 per 2 kali 0,2 gitu jadi 0,6 oke terus kita udah nemu mol gas H2 nya 0,6 terus karena kita ditanyain volume gas hidrogennya tapi dia gak dalam keadaan STP kalau keadaan STP kan kita bisa cari pakai mol mol gas sama dengan volume per 22,4 gitu kan nah tapi karena disini dia keadaan khusus dia sebut sebut tadi pada keadaan yang mana 7 gram gas nitrokin itu bervolumen 7,5 liter berarti kita gak bisa pakai rumus ini kita pakai rumus yang apa kita pakai rumus perbandingan kita harus cari kita harus cari mol nitrokinnya dulu nah terus kalian harus ingat ya guys ini kan kita dikasih di soal ini bisa jebak sih kalau misal kita gak kurang teliti kita cuma dikasih AR AR nitrokin itu 14 sedangkan gas nitrokin itu dia gas diatomik gas diatomik itu berarti dia selalu N2 gitu gak gak mungkin gas nitrogen itu N gitu doang gak mungkin pasti dia N2 gitu kan kayak oksigen O2 CL CL2 itu gas dia gas diatomik kalau gitu kita cari molnya gimana kak berarti nah kan itu udah diketahuin masanya 7 gram berarti N N2 mol N2 sama dengan masa per MR nya dong berarti 7 per 2 kali 2 kali 14 28 7 per 8 berarti molnya gas nitrogen ini 0,25 nah molnya gas nitrogen itu 0,25 dan volumenya 7,5 liter berarti kita bisa pakai rumus perbandingan perbandingan yang mol gas A per mol gas B sama dengan volume gas A per volume gas B nah terus habis itu habis itu berarti jadi kita misal gas gas A gas A gas nitrogen yang B gas hydrogen berarti kita bisa cari 0,25 per tadi molnya H2 itu 0,6 terus volumenya nitrogen 7,5 dan volumenya hydrogen yang dicari oke nah dari sini kita bisa nemu nanti kalian coba hitung ketemunya gas hydrogen itu 18 liter oke oke sampai sini misal ada yang tanya misal ada yang bingung gak oke aku lanjut ya oke ini ada soal lagi diketahui logam L ini ada 0,3 mol dia direaksikan dengan uap air direaksikan dengan uap air terus dia menghasilkan oksid logam dan gas hydrogen nah berarti kita harus bikin persamaannya dulu pokoknya kita harus bikin persamaannya dulu buat tau kalau ditanyain rumus ditanyain jumlah mol masa udah pokoknya harus bikin persamaan oke karena kita gak tau ini logamnya apa yaudah gak apa-apa kita tulis aja logamnya tetap L tambah tambah H2O uap air terus jadi apa jadinya LX OY karena oksid oksid logam ya oksid logam dan gas hydrogen plus H2 yang diketahui disini cuman jumlah gas H2 nya doang yaitu 13,44 liter berarti karena ini STP keadaan setimbang gitu ya kalau pada posisi STP itu kita pakai rumus yang tadi aku kasih tau itu ya NH2 sama dengan volume per 22,4 jadi mol H2 nya itu 13,44 liter dibagi 22,4 jadi mol H2 nya itu 0,6 0,6 mol nah terus habis itu karena kita udah nemu ini 0,6 0,6 mol kita pakai perbandingan koefisien jadi untuk sementara ini kita anggap ini persamaannya udah setara kita anggap ini udah setara gitu ya persamaannya jadi perbandingan koefisiennya H2 sama si logam L ini dia karena bentar bentar salah kita setarain berarti ini L H2 ini kita anggap untuk sementara dia setaranya kayak gini ya tadi aku lupa ini nah gitu oke nah terus habis itu berarti karena disini perbandingannya 1 ini kan tadi kan kita udah anggap ini setara dulu nih terus si logam L nya itu 0,3 jadi kan kita anggap perbandingannya itu si L sama gas hidrogennya itu 1 banding 2 ya kan berarti kalau kita udah setarainnya lain ini jadi kayak gini yang disini nah terus berarti si L X O Y ini kita bisa cari X nya itu 1 Y nya itu 2 jadi L O 2 logamnya oke oke aku lanjut lagi ya guys oke ini soal nomor 6 disini mungkin kalian ada yang belum terlalu apa namanya familiar sama ini ini ada freon yang biasa ada di apa AC gitu nah terus ini aku udah kasih MR nya juga oke ini udah ada reaksinya dan aku udah setarain reaksinya juga kalian nanti coba bisa yang bikin reaksi itu kalian bisa coba setarain gitu ya guys nah oke yang pertama kita ditanya masa freon yang terbentuk itu berapa gitu oke yang pertama kita harus tulis ulang reaksinya karena nanti kita mau bikin MRS nah oke kita yang kita tahu dari soal itu cuma ini yang direaksi ini tuh 150 gram CCL4 sama 100 gram SBF3 oke kita karena kita mau bikin MRS MRS itu kan harus pakai mol jadi kita harus cari mol dari CCL4 sama SBF3 dulu caranya gimana ya pakai rumus biasa aja sih yang mall yang dimana deh mall CCL4 itu masa per MR nanti nanti aku nanti aku enggak tulis lagi ya guys rumusnya semoga kalian udah apa 150 gram per 154 ini aku udah ada di notes kalian bisa lihat ya itu ada di notesnya soalnya 50 bagi 154 berarti nanti ketemu mallnya CCL4 itu 0,974 mall nah oh iya guys kalian harus belajar ngitung enggak pakai kalkulator ya guys karena ya nanti pas apa SNBC itu kan enggak boleh pakai kalkulator sedangkan mungkin kalian kebiasa pakai kalkulator karena kan kayak kita pandemi dan kita belajar online gitu dulu mungkin kalian kebiasa pakai kalkulator itu mulai sekarang kalian harus belajar ya guys enggak pakai kalkulator nah terus kita cari mall SPF3 nya terus 100 per semuanya nih eh oh iya guys ini aku tadi lupa ngasih tau ini aku MR nya agak typo dikit ya guys seharusnya MRCCL4 itu 154 guys bukan 152 typo dikit maaf guys nah terus ini berarti 100 per 179 dan mall nya 0,56 mall ini boleh jelasin 0,56 mall nah oke karena kita udah tau udah dapet nih dua-duanya mall nya berapa kita tinggal masukin ke MRS nya aja kita tulis ini 0,974 terus disini 0,56 nah karena yang lebih kecil si 0,56 ini 0,5 oh iya guys kalian kalau mau ngitung reaksi pembatas itu gak bisa langsung lihat 0,56 0,97 gitu ya kita kalian harus lihat ini dibagi sama keefisiennya dulu gak bisa langsung nah nanti ketemu hasil baginya itu yang paling sedikit si SPF3 ini jadi dia reaktan pembatasnya dia yang habis gitu ya dia yang habis bereaksi jadi di reaksi sini dia 0,56 juga nah terus yang disini 0 dia bereaksi 0,84 ini kalian tau kan cara ngitungnya gimana oke bentar bentar aku bikin itu deh aku jelasin sedikit jadi kan kalian ngitung 0 misal gini 0,56 kan kita bagi 2 gak sih kita pake koeficien aja langsung jadi koeficiennya CCL4 itu 3 koeficiennya SPF3 itu 2 kali 0,56 gitu nah nah 3 per 2 kali 0,56 ntar ketemu 0,84 gitu nah habis itu habis itu ketemu ini yang bereaksi sisanya segini terus ini caranya juga sama ya guys ini 3 per 2 kali 0,56 juga jini disini ketemu 0,84 sini 0,84 sini 0,56 oke yang ditanya berapa masa CCL2 F2 yang terbentuk masa freon yang terbentuk itu berapa nah cari masa freon yang terbentuk aduh aku tulis ini masa masa CCL2 F2 yang terbentuk itu berapa kan kita tahu molnya yang terbentuk 0,84 jadi kita hitung pakai rumus yang biasanya aku gak tulis soal lagi ya guys itu itu 0,84 dikali masa molarnya masa molarnya 121 jadi masa freon yang terbentuk itu 101,64 gram oke oke kita udah selesai kita udah selesai jawab yang nomor A kita masih ada lagi nih yang soal B dia ditanya berapa masa freon yang akan tersisa sesudah reaksi kimia selesai jadi masa freon kalian harus ingat ya guys ini yang di kiri itu freon yang di kanan itu hasil reaksi ini reaktan ini hasil reaksinya yang ditanya ini tuh masa freon yang tersisa nah ini yang tersisa kita lihat karena tadi kita udah bikin MRS ini dan kita bisa lihat kan disini SPF3 itu dia reaksi pembatas dia reaksi pembatas dia habis berarti dia gak ada sisa sedangkan si CCL4 ini dia masih ada sisa nih dia masih ada sisa 0,134 mol nah cara carinya kita pakai rumus yang biasa kita pakai rumus yang ini ya yang mol sama dengan masa per MR nah jadi karena ini yang dicari masa masanya sama dengan mol molnya tapi mol sisa karena ini ditanya mol sisa dikali masa molar jadi mol sisanya 0,134 masa molarnya 1,54 ini masa molarnya 1,54 ini catat 1,54 masa aja nih masa CCL4 yang sisa 20,636 gerak oke gimana guys sampai sini bingung gak ada yang mau ditanyain bentar guys aku izin minum ya 2 menit kalian kalau mau minum juga gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati Oke, aku lanjut ya guys, karena waktunya juga udah tinggal dikit. By the way, tenang aja, ntar mall sisanya itu dari mana? Oke, ini benar ya. Oke guys, ini ada yang tanya, mall sisanya itu dari mana? Kan tadi aku udah jelasin. Pokoknya kalau kalian ngerjain soal kayak gini, nomor satu, kalian harus bikin persamaan. Itu udah pasti, udah wajib banget bikin persamaan. Kalau enggak, kalian nggak bakal bisa ngerjain. Terus yang kedua, setarain reaksinya. Nah, kebetulan nih, soal ini udah ada dan udah setara ya guys, jadi nggak usah nih, ini bisa di-skip. Terus yang ketiga, kalian harus bikin ini, mula-mula reaksi sama sisa. Tadi kan kita udah cari, mula-mula. Ini tuh mall mula-mula ya guys, yang aku tunjukin, kelihatan nggak ya di screen? Nah, ini tuh mall mula-mulanya si CCL4, ini mall mula-mulanya si SPF3 gitu. Nah, oke. Ini mall mula-mulanya kita taruh di bagian sini ya, mula-mula nih. M itu mula-mula kita taruh, mall-nya itu 0,974 untuk CCL4, dan SPF3-nya 0,56. Oke. Sampai sini paham ya? Aman kan sampai sini? Nah, terus kita reaksiin. Nah, kak caranya kita tahu yang reaksi itu berapa, itu gimana emang? Kan kalau mau cari tahu sisa, otomatis kita harus tahu reaksinya berapa kan? Nah, caranya tuh gini guys, ini aku ulang lagi. Bentar. Ini aku ulang lagi. Ini. Kalian harus ingat-ingat hukum perbandingan koefisien. Yang mau sebanding sama koefisiennya. Jadi, di sini, ini aku zoom nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan kita tahu nih, koefisien CCL4 itu 3. Ini yang aku highlight ya. Itu 3, terus koefisiennya SPF3 itu 2. Koefisiennya si Freon ini 3, dan koefisiennya SPCL3 itu 2. Sudah, kita udah tahu koefisiennya yang itu. Kita juga udah tahu mula-mulanya ini. Yang di sini tuh nggak ada ya guys, karena kan dia belum bereaksi. Mula-mula otomatis dia nggak ada dong. Dia masih 0 gitu, molnya masih nggak ada. Kita pakai yang di sini, yang di mula-mula. Yang di reaktannya, mol reaktannya. Cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya, gini. Kalian lihat koefisiennya. Pertama, kalian lihat dulu koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Terus, ini ada molnya. Ini mol. Yang pokoknya yang di MRS ini selalu mol ya guys. Apa, nggak bisa helain tuh nggak mungkin pasti mol. Kecuali nanti kalau kalian Bahas yang ada tekanan, mungkin ada yang bisa tekanan. Tapi kalau MRS itu biasanya pakai mol. Terutama yang di persamaan ini. Nah, terus gimana Kak? Terus habis itu, kita coba lihat dulu. Di antara 0,974. Aku tuh di sini ya. Kelihatan kan 0,974 dibagi 3. Sama si 0,56 dibagi 2. Karena kan kalau perbandingan kita nggak bisa. Nggak bisa langsung lihat. Ini aku lihat bukan 0,56 lebih kecil daripada 0,974 ya guys. Kita harus bagi dulu sama koefisiennya. Ini, si angka 2 sama angka 3. Nah, kebetulan 0,974 bagi 3 sama 0,56 bagi 2. Itu yang lebih kecil ini. Si 0,56 bagi 2. Dia lebih kecil. Makanya, dia habis. Dia yang habis. Dia yang reaksi pembatasnya itu SPF 3. Dia jadi reaksi pembatas gitu. Yang SPF 3 ini. Nah, cara nentuin sisanya gimana? Tadi kan ada yang tanya. Cara nentuin sisanya gimana? Setelah kita tahu reaksi pembatasnya itu yang mana. Kita reaksiin di baris yang R ini. Baris reaksi. Karena yang habis 0,56 ini. Yang SPF 3 ini dia habis. Ya udah, kita tulis aja. Ini, reaksinya di sini 0,56. Terus 0,84 ini dapat dari mana, Kak? Nah, 0,84 itu dapat dari perbandingan koefisien. Kita pakai perbandingan koefisien. Karena yang pembatasnya itu si SPF 3 dan dia koefisiennya 2. Molnya 0,56. Berarti kita untuk cari CCL 4 yang beraksi itu ada berapa? Kita perbandingan koefisien 3 per 2 kali 0,56. Kelihatan nggak ya? Nanti, aduh. Sakutnya nggak kelihatan. Aku taruh di mana ya? Mana ini deh. 3 per 2. Mas, keaman ya kelihatannya. 3 per 2 dikali 0,56. Karena dia jumlah-jumlah ini nih. Jumlah yang habis. Tuh kan. Nah, nanti ketemu 3 per 2 kali 0,56 itu 0,84. 0,84. Nah, berarti si CCL 4 ini, mula-mula dia ada 0,974, terus dia bereaksi 0,84. Cara nentuin sisanya gimana? Yaudah, tinggal kurangin aja. 0,974 dikurangi 0,84. Ketemu 0,134. Gitu. Jadi, cara nentuin sisanya kayak gitu. Cara nentuin mal sisanya. Sama yang ini juga tinggal dikurangin doang. Bedanya, kalau yang di kiri itu, dia bereaksi kan? Karena dia reaktan, bereaksi. Otomatis dia yang bereaksi. Kalau dia bereaksi, dia berkurang. Jadi, kalian kurang. Ini, disini kalian kurangi. Ini, 0,56. Kurangi 0,56. Abiskan dia. Makanya dia reaksi pembatas. Sedangkan yang di kanan panah, nih, yang di kanan panah, dia kan hasil reaksi. Hasil reaksi, dia mula-mula nggak ada nih. Dia mula-mula nggak ada. Tapi, karena dia udah mulai bereaksi, berarti dia menghasilkan. Jadi, yang ini ditambah. Gitu. Kok ditambah apa sih? Yang di kanan panah itu ditambah. Jadi, dari disini itu. Jadi, yang ini sisa. Yang ini kita bilang sisa. Yang disini kita bilang hasil reaksinya. Gitu. Oke. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau nggak, aku lanjutin. Oke. Aku lanjutin ya. Nah, kalau misal itu bingung, direct message aja nggak apa-apa. Itu kayak tadi teman kalian ada yang direct message, nggak apa-apa. Teman. Oke. Lanjut. Masih ada beberapa soal lagi. Oke. Oke. Sama-sama. Oke. Ini. Ada kita punya dua rutan lagi nih. 60 mili. Yang pertama, kita punya 60 mili. Na2CO3. Terus ini. Oke. Ini makanya tadi aku kasih catatan juga di awal. Ini karena pasti stoichiometri udah paling muter-muternya ini doang, guys. Nggak bakal ada kayak variasi lain. Kalau variasi lain pun, ya pasti isinya ini doang. Ditambah-tambahin gitu. Nah. Ini. Kita harus perhatiin soal yang diketahuin. Yang diketahuin di soal maksudnya. Ini. Oke. Itu udah aku highlight semua. Nah. Pertama-tama kita harus tahu ini reaksi antara apa sama apa. Nah. Di sini, di soal. Kalau kusung nanti nggak kelihatan. Di soal. Dia reaksi antara Na2CO3 ditambah NiCl2. Jadi ini dia. Dia garam sama garam. Nah. Terus dia menghasilkan padatan NiCO3. Nah. Sebenernya. Ini tuh penggaraman, guys. Dan kalian juga harus bisa sih. Maksudnya kalau kalian nggak bisa. Ntar kalau misal nggak diketahuin padatannya, hasilnya itu apa. Juga kalian nggak bisa nemu. Jadi. Emang kalau kimia. Kalian harus belajar dasar-dasarnya dulu sih. Dan termasuk ini penggaraman ini juga termasuk dasarnya kan. Nah. Ini kan penggaraman. Kalian harus tahu Na2CO3 ini ini dia garam. Tapi dia juga garam. Dia hasilin pasti kalau antara garam dengan garam itu ada yang terlarut. Ada yang larut. terhidrolisis ada yang jadi padatan. Nah. Salah satunya nih. Si NiCO3 ini dia jadi padatan. Hasil lainnya apa, Kak? Hasil lainnya NaCl. Ini cuman ini sebenernya cuman kayak nuker itu doang sih, guys. Kayak ini Na Na2CO3 ini CL terus dia tukerkan jadi kayak ini NaCl terus ini NiCO3 gitu doang sih. Sebenernya nggak terlalu susah kalau yang penggaraman ini. Ini doang. nah terus tapi kalian nanti harus review lagi ya, guys. Habis ini nah terus habis itu kan kita udah tahu persamaannya apa. Berarti kita harus setarain kan habis itu. Cuman ini nggak terlalu berpengaruh sih di soal ini kebetulan. Tuh kita udah udah setarain terus habis itu seperti biasa kita harus bikin mula-mula reaksi sama sisa. Ini pokoknya diulang-ulang doang MRS, MRS jangan sampai lupa. Nah tapi kita cari molnya gimana? Kan nggak ada masa kan? Nggak ada masa MR, MR-nya yang diketahuin cuma NICO3 doang. Terus gimana carinya? Nah tuh makanya tadi aku kasih di awal ada beberapa kan rumusnya. Ini cara cepatnya kalau misalnya kalau diketahui volume sama molar molaritas. M yang kapital itu molaritas ya guys. Molaritas. Kalau diketahuin volume sama molaritas yaudah gampang. Kalian mau cari mol kalian tinggal kaliin jadi mol sama dengan volume kali molaritas. tapi harus hati-hati karena volume biasa kan kayak pakenya mili. Jarang banget kita ketemu soal dalam bentuk langsung liter. Sedangkan molaritas itu volumenya liter kan guys. Jadi kalian harus hati-hati ini soalnya volumenya mili. Jadi sebenarnya bisa kalau kalian kayak ah kak males ngubah-ngubah satuannya bisa kalian langsung 60 cari molnya 60 kali 0,15 0,15 0,15 itu bisa tapi tapi ada tapinya ya guys kalau misalnya kalian males ngubah satuannya di awal berarti kalian harus hati-hati ini mili mili 0,15 60 kali 0,15 itu 9 9 9 9 di sini bukan 9 mall bukan ya 9 di sini itu 9 mili mall itu kalian harus ingat kalian harus hati-hati banget karena sayang banget kalau misalnya cuma salahnya di situ kalian lupa ganti gitu tapi karena kalau aku aku lebih prefer aku prefer cari si milinya ini aku ganti dulu ke liter jadi nanti tinggal 0,06 dikali 0,15 itu jadi 0,009 mall sama dengan 0,06 dikali 0,15 jadi mall NA2 CO3 nya itu 0,009 gak tahu kenapa kayaknya kayak emang lebih nyaman aja gitu guys kalau langsung diganti tapi ya tersalah kalian ya maksudnya kalau kalian prefer tetap mili mall juga gak apa-apa gak terlalu berpengaruh asal kalian ingat itu satuannya masih mili mall gitu oke terus habis itu kita udah tahu mall NA2 CO3 nya segitu terus kita cari mall ya kan salah kita cari mall NI CO2 nya dia ada berapa berarti kita cari 0,04 punya kan mili ke liter 0,04 dikaliin 0,25 oke ketemunya nanti mall NICL waduh mall NICL 2 nya itu 0,01 mall oke 0,01 nah ini kita pakai kita harus nentuin lagi nih ini siapa yang jadi reaksi pembatas siapa yang habis siapa yang habis bereaksi karena ini koefisiennya mereka sama semua disini koefisiennya 1 disini juga 1 berarti yang lebih kecil itu kan si NA si NA 2 CO3 nya 0,009 lebih kecil daripada 0,01 kan berarti dia yang beraksi habis disini dia habis kenapa kan yang ditanyain persen perolehan NICL 3 kenapa kita harus nyari dulu yang habis mana yang apa si NA 2 CO3 bereaksi berapa si NICL bereaksi berapa nah karena kita harus yang ditanyain itu persen perolehan NICO3 kalau ditanyain persen ditanyain kader ini berarti dia gak bereaksi sempurna guys kalau bereaksi sempurna harusnya nanti si NICO3 ini hasilnya akan sama kan molnya karena dia koefisiennya 1 berarti harusnya oke ini gak ada harusnya dia 0,009 mol juga nih hasilnya mol jadi hasil NICO3 seharusnya seharusnya 0,009 mol nah kalau ditanyain persen perolehan berarti ini 0,85 ini dia bukan dia gak sama dengan 0,009 jadi kalian memang harus cari dulu si reaksi pembatasnya siapa dan si NICO3 ini harusnya dia berapa nah kita cari karena yang diketahui gram persen perolehannya juga pasti yang ditanyain dalam bentuk gram jadi masa NICO3 yang seharusnya itu kita pakai rumus biasa ya 0,009 dikali masa molarnya 119 itu 1,071 nah tuh kalian bisa lihat kan yang apa lah yang disoal diperolehnya cuma 0,85 padahal harusnya kalau mereka beraksi sempurna si NICO3 itu hasilnya harusnya 1,071 makanya ditanyain persen perolehan oke karena yang ditanyain persen kita pakai rumus yang kayak tadi kita pakai rumus NICO3 Sampingan aku pindah ini aku pindah aja biar ketan C3 yang didapat per yang seharusnya jadi pokoknya rumus kalau persen itu yang diatas itu yang didapat sama yang di bawah itu yang teoritisnya yang harusnya itu berapa itu yang di bawah 1,01 kali 100% oke terus kalian dapat persen perolehannya itu 79,4 itu oke ada yang mau ditanyain gak tinggal dikit sih guys aku lanjut ya oke ini sebenarnya kalian kalau baca pertama kali mungkin kayak agak busing ini soal apa gitu banyak banget angkanya maaf ya guys ini soalnya aku ambil dari latihan soal aku pas kuliah tapi gak apa-apa sadarnya kalau di soal ujian sekolah angkanya gak bakal seribet ini sih tapi gak apa-apa kita coba kerjaan aja pakai kalkulator gak apa-apa nah oke jadi ini isotop karena di di alam semesta ini yang kita tahu tuh ada banyak banget guys yang kita gak tahu pun juga pasti banyak isotopnya jadi disini kita ada contoh ada si brom ini dia punya isotop 2 yang nomor 79 sama nomor 81 nomor atau nya cara ini biasa sering keluar juga sih di ujian-ujian gitu caranya kalian harus ingat satu rumus ini kayaknya aku belum aku udah tulis apa belum aku lupa tapi aku tulis ulang lagi gak apa-apa masa atom rata-rata masa atom rata-rata atau masa biasanya masa atom relatif gitu itu rumusnya persen isotop 1 kali masa isotop 1 ditambah ini dalam kurung ya persen isotop 2 ini ini bisa gak terbatas 1-2 isotop 2 gak guys bisa kalau misalnya diketahui 4 isotop 5 isotop ya gak apa-apa sama tetap nanti rumusnya sama persen isotop 1 kali masa isotop 1 dan seterusnya gitu kali masa isotop dan seterusnya ini masih diper gitu ada per ini per 100 nah oke terus karena kita udah tau kita udah ini udah ini cuman masuk-masukin ke rumus doang kita udah tau kita tulis disini biar gampang si benar kan ini ditanyain kelimpahan kelimpahan itu berarti apa kelimpahan itu persennya yang ditanyain itu persentasenya kelimpahannya yang kita udah tau masanya ini masanya jadi angka-angka di nomor atomnya 79 81 itu gak gak berpengaruh ya guys untuk soal tipe kayak gini nah kita tulis dulu kita misalin kita misalin untuk misal misal untuk isotope 81 BR itu kelimpahannya X X persen gitu karena kelimpahan itu pasti 100% karena 100% berarti karena disini yang diketahui 2 isotope doang berarti untuk isotope 79 BR kelimpahannya 100 min X persen udah kalian tinggal masukin rumus ini X kali bentar masa atom rata-ratanya kan kita udah tau tadi 79 mana 79,904 sama dengan ini biar langsung untuk isotope BR yang 81 X kali 80 91 63 tambah 100 min X kali 78,9183 persenatus oke ini sisa kalian itu pakai kalkulator aja gak apa-apa nanti nanti ketemu X nya X X nya itu tadi apa ini kelimpahan 81 BR itu 49,33 oke 49,33% karena yang isotope 81 itu 49,33 berarti yang 79 kita tinggal 100 kurangi 49,33 50,67% berarti yang ditanyain kelimpahan isotope yang lebih berat yang mana ya jelas berarti yang ini yang lebih berat isotope yang nomor atomnya 79 oke guys yang nomor 9 ini aku skip aja ya karena ini soalnya sama kayak yang tadi sih sebenarnya gak terlalu susah dan kalian harusnya udah sering nemu terus ini aja terakhir ini tuh kadang simple banget cuman kalian mungkin lupa caranya gimana nge-plan caranya gimana jadi disini aku mau bahas biasanya bakalan ditanyain masa atau ya pokoknya masa apapun lah disini kan ada suatu senyawa yang terdiri dari banyak unsur gitu biasanya ya gitulah ada disini ada ada besi ada belerang ada oksigen gitu kan yang diketahuin itu masa masanya ini masanya si besi sulfat ini berapa mati yang ditanyain itu masanya apa yang yang diketahuin itu masanya dia diketahuin masanya 16 gram lah tapi yang ditanyain itu bukan bukan kayak masa molekulnya berapa itu enggak yang ditanyain itu berat belerang yang ditanyain itu masa atom es keseluruhan di senyawa ini gitu di senyawa Fe2 So4 3 kali yang ditanyain itu caranya gimana ngitungnya nah ini gampang guys cuman kalian emang harus ingat kadang kalau pas lagi susah emang ngeblank sih tapi gampang kok ini pertama kita cari MR Fe2 So4 3 kali ini gampang ya cari MR kan tinggal berarti ini kali 2 terus ditambah ini kali 3 terus ini kali berapa nih 4 kali 3 12 kali 12 gitu terus tambahin aja tambah-tambah nah terus kalian bisa nemu si MR Fe2 So4 3 kali nya itu 3 20 nah habis itu yang ditanyain kan masa atom sulfur belerangnya berapa belerangnya ada berapa gini kalian cara nyarinya masa ini nah pakai dong sini kalian pakai rumus itu jadi kita cari masa belerang kita cari masa belerang kita cari masa belerang berarti kita jumlah kita hitung dulu jumlah belerangnya ada berapa jumlah belerangnya ada ini kan 3 nih ada 3 berarti 3 kali airnya belerang itu 32 3 kali 32 per masa senyawanya itu 320 dikali masa senyawanya 16 gram nah gitu dah deh ketemu masa belerangnya dalam senyawanya itu 4,8 gram itu biasanya sering muncul sih kalau di soal-soal kayak apa ujian-ujian sekolah itu kalian harus ingat-ingat caranya oke kayaknya segitu dulu sih dari aku kalian ada pertanyaan nggak kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya kalian mau screenshot dulu juga nggak apa-apa sih udah malam juga guys kalau kalian mau istirahat gimana ada pertanyaan nggak oke kalau misalnya nggak ada oke mau SS dari awal boleh boleh benar ya aku kalau kalau misalnya ada yang nggak jelas tulisannya gitu terus kalian kayak ngerasa Kak tulisannya nggak jelas itu apa tanya aja kalau misalnya nanti habis screenshot kalian baru sadar kalian review juga baru sadar kalian bisa DM Instagram aku juga nggak apa-apa ya guys oke udah 1 2 3 lanjut yang ini oke 1 2 3 udah ya aku lanjut ya yang disini 1 2 3 oke lanjut lagi misalkan ada yang lewat chat ya guys 1 oke eh ngelag 1 2 3 oke cut ini 1 2 3 oh ya guys jangan lupa diisi ya feedback tutornya kalau misalkan ada kritik atau saran aku ngajarin kecepetan atau kurang jelas gitu ngomongnya bilang apa diisi aja di feedback oke lanjut 1 1 2 3 oke lanjut lagi 1 2 3 oke ini nomor 7 1 2 3 oke terus ini nomor 8 1 2 3 oke ini kalau mau di screenshot terus mau di kerjain gak apa-apa guys kalau misalkan kalian gak nemu jawabannya atau kayak kak ini bener apa enggak tanya aja langsung gak apa-apa DM aku bisa gak apa nanti aku jawab secepat mungkin oke terus ini yang terakhir oke udah selesai guys untuk malam ini terima kasih udah mau belajar sama aku semangat belajarnya semoga kalian dapat dan bisa keterima di PTN yang kalian mau ya jangan lupa isi feedback ya guys oke kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aja jangan malu-malu oke ya ya